Intro Dikembangkan oleh John Bollinger, Bollinger Bands adalah semacam saluran volatilitas yang ditempatkan di atas dan di bawah moving average. Volatilitas didasarkan pada standar deviasi yang berubah saat volatilitas meningkat dan menurun. Saluran secara otomatis melebar saat volatilitas meningkat dan akan berkontraksi saat volatilitas menurun. Perhatikan arsiran warna kuning di layar ini, itu menunjukkan Bollinger Bands. Sifatnya yang dinamis ini memungkinkan Bollinger Bands ini bisa digunakan pada semua securities, saham, forex, bitcoin, dll. Bahkan dengan pengaturan standar. Bollinger Bands dapat digunakan untuk mengidentifikasi sinyal atau pola M tops dan W bottoms atau untuk menentukan kekuatan trend. Sinyal yang ditampilkan pada Bollinger Bands itu bisa berdasarkan jarak antara band atas dan band bawah. Termasuk diantaranya adalah Bollinger Band Squeeze dan Bollinger Band Width. Kita mungkin akan membahas Bollinger Band Squeeze dan Band Width ini pada video yang berbeda. Rumus Bollinger Band adalah sebagai berikut. Middle Band atau garis yang tengah itu adalah simple moving average 20 hari. Sedangkan upper Bollinger Band itu adalah simple moving average 20 hari ditambah standar deviasi 2. Sedangkan lower band adalah simple moving average 20 hari dikurangi 20 hari standar deviasi dari harga tersebut dikali 2. Seperti yang terlihat di layar ini ya. Ini adalah rumus-rumusnya. Perkataan D, kata D yang mengacu pada hari ini tergantung pada waktu yang dipakai. Maksudnya adalah periode. Kalau seandainya menjadi jam-jaman ya ini berarti jam. Kalau 4 jam maka 4 jam. Seperti itu. Maka karena ini D maka hitungannya adalah daily. Bollinger Band ini terdiri dari middle band dengan 2 outer band. Middle band yang ditunjukkan di layar dengan anak panah warna orange itu adalah moving average sederhana yang biasanya ditetapkan pada 20 periode. Simple moving average digunakan karena rumus standar deviasi juga menggunakan simple moving average. Periode look back untuk standar deviasi sama dengan simple moving averagenya. Jadi misalkan 20 hari ya 20 hari. Band atas dan band bawah, upper band dan lower band ditetapkan 2 kali standar deviasi di atas dan di bawah dari saluran tengahnya ini. Atau middle bandnya ini. Pengaturan dapat disesuaikan agar sesuai dengan karakteristik securities atau sahamnya atau trading style tertentu. Bollinger sendiri, si John Bollinger sendiri ini merekomendasikan untuk membuat penyesuaian incremental kecil pada pengali dari standar deviasi ini. Mengubah jumlah periode moving average juga mempengaruhi jumlah periode yang digunakan untuk menghitung standar deviasi. Oleh karena itu, hanya sedikit penyesuaian yang diperlukan untuk faktor pengali dari standar deviasi ini. Peningkatan periode moving average secara otomatis akan meningkatkan jumlah periode yang digunakan untuk menghitung standar deviasi dan juga akan menjamin peningkatan faktor pengali standar deviasinya. Dengan simple moving average 20 hari dan standar deviasi 20 hari, faktor pengali standar deviasi ditetapkan pada angka 2. Bollinger menyarankan untuk meningkatkan angka faktor pengali standar deviasi menjadi 2,1 untuk simple moving average 50 periode. Jadi kalau middle band-nya itu diubah menjadi 50 periode, maka standar deviasinya itu pengalinya adalah 2,1. Dan John Bollinger ini juga merekomendasikan untuk menurunkan angka faktor pengali standar deviasi menjadi 1,9 jika simple moving average untuk middle band-nya ini adalah 10 periode. Terima kasih telah menonton!